Oke guys, ketemu lagi dengan aku Anzani admin dari channel Sahabat Ilmu contohnya tempat edukasi, tips dan trik dan juga info beasiswa Nah, di video kali ini mungkin ada teman-teman yang lagi galau nyari metode penelitian atau topik apa yang kira-kira bagus untuk teman-teman jadikan tema penelitian teman-teman baik itu skripsi, tesis, maupun mungkin disertasi So, di video kali ini, Sahabat Ilmu akan berbagi tentang metode penelitian meta-analisis dan buat teman-teman yang benar-benar pengen penelitian dengan waktu yang fleksibel, artinya tidak terbatas ruang dan waktu teman-teman tepat banget nonton video ini, dan jangan skip videonya tonton sampai habis, dan kalau teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like komen, dan juga bagikan ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan So, jangan lupa tonton sampai habis Ini dia guys, videonya Dari pedoman Prisma Dari tahapan-tahapan atau empat tahapan tadi ada identifikasi, screening, eligibility, dan included Di tahap identifikasi atau identification peneliti akan melihat jumlah artikel berdasarkan penelusuran data dari basis online misalnya ada dari Eric, Skopus, dan Google Scholar Nah, untuk kata kuncinya disini saya menggunakan contoh contoh dari artikel atau judul tesis saya disini kata kunci yang digunakan ada RMA RMA and Critical Thinking RMA and Creative Thinking Selanjutnya, setelah nanti diidentifikasi apakah sesuai dengan tema atau kata kunci atau tidak jika tidak nanti akan dilakukan penghapusan studi dan jika ada studi yang duplikat dari database yang telah kita tentukan disini ada Eric, Skopus, dan Google Scholar apabila dalam ketiga database tersebut ada kesamaan maka di dua database yang lain akan dihapus dikarenakan studi tersebut bersifat duplikat apabila setelah selesai proses identifikasi selanjutnya akan dilakukan proses penyaringan atau screening di penyaringan ini studi ini akan disaring berdasarkan kriteria inklusi yang telah kita ketatkan ada pun studi yang dikeluarkan alasan dikeluarkannya berupa studi yang tidak memiliki pembanding atau tidak ada kelas kontrol desain penelitiannya berupa penelitian kualitatif dan pengembangan jika proses penyaringan studi ini setelah selesai selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan teks apakah studi tersebut layak atau tidak untuk selanjutnya di proses di proses included nah proses kelayakan tes atau proses eligibility ini akan mengeluarkan studi dengan alasan data statistik untuk transformasi data ukuran efek tidak lengkap misalkan tidak adanya data secara lengkap baik itu tidak adanya ukuran sampel atau jumlah sampel tidak ada atau tidak sesuai dengan kriteria ukuran efek yang diinginkan setelah melakukan proses identifikasi screening dan eligibility terakhir study primer yang telah siap maka akan proses included atau masuk ke proses included yaitu studi yang nantinya siap untuk dimasukkan ke dalam meta-analisis itulah pedoman prisma selanjutnya ada ekstrasi data proses ekstrasi atau kita bisa menyebutnya dengan proses coding ini melibatkan dua pengcoding yang ahli dalam study meta-analisis ya bisa kita sebut saja mereka yang ahli adalah mereka yang sudah terpublis artikelnya dalam bentuk metode penelitiannya adalah meta-analisis pelibatan para pengcoding ini bertujuan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dihasilkan dari proses ekstrasi adalah valid dan kredibel hal tersebut menuju pada penyataan Orwin dan kawan-kawan tahun 2019 ekstrasi data sendiri dalam menghasilkan hasil dari proses ekstrasi data yang valid dan kredibel maka harus dilakukan beberapa pengujian yang ini berupa uji realibilitas coding realibilitas coding sendiri merupakan bagian yang esensial dari study meta-analisis mengenai bagaimana mengekstrasi item-item ke lembar coding yang akan menunjukkan variabilitas sebagai hasil dari proses justifikasi yang pengcoding terapkan pada studi-studi primer merujuk pada Ustun dan Eril Mas 2014 Merujuk pada Lipsy dan Wilson tahun 2001 dalam literaturnya menyampaikan bahwa terdapat dua aspek dalam realibilitas coding yaitu terkait konsistensi coding oleh pengcoding tunggal atau rate reliability dan konsistensi antar pengcoding atau inter rate terdapat beberapa uji untuk mengukur konsistensi inter rate yaitu agreement rate Kohen-Kappa dan Weyten-Kappa Andres dan Marjos Delta dan lainnya ada pun yang biasanya saya gunakan disini saya biasanya menggunakan uji Kohen-Kappa dengan rumus sebagai berikut jika kita telah menentukan atau melakukan uji Kohen-Kappa maka nanti kita lihat berapakah hasil ujinya tentunya bagaimana cara membandingannya kita melihat klasifikasi karena uji yang saya gunakan adalah uji Kohen-Kappa maka klasifikasi yang saya lihat adalah klasifikasi Kohen-Kappa untuk klasifikasinya jika nilainya berada di antara rentan 0,0 sampai 0,20 maka tingkat persetujuannya tidak ada sedangkan jika nilai kapannya dari rentan 0,21 sampai 0,39 hasilnya minimal atau tingkat persetujuannya berada di rentan minimal jika 0,4 sampai 0,59 maka tingkat persetujuannya lemah dari 0,6 sampai 0,79 tingkat persetujuannya sedang 0,8 sampai 0,90 tingkat persetujuannya berada di rentan kuat dan jika di atas 0,90 maka tingkat persetujuannya adalah sempurna selanjutnya adalah analisis statistik yang pertama ada efek size atau ukuran efek ukuran efek yang bisa dihitung menggunakan meta-analisis ini merujuk pada video tahun 2012 terdapat 3 tipe utama ukuran efek dalam penelitian meta-analisis pertama membandingkan rata-rata dari 2 variable atau perbedaan rata-rata standar kedua hubungan antara 2 ukuran contohnya korelasi dan ketiga membandingkan kejadian atau tingkat insiden dari 2 sampel seperti rasio dan lain-lain contoh dari ukuran efek membandingkan rata-rata dari 2 variable untuk contoh perbedaan rata-rata standar disini saya menggunakan rujukan dari Cohen tahun 2018 disini bisa dilihat klasifikasi dari ukuran efek nah dari klasifikasi ukuran efeknya disini ada ukuran efek dan interpretasinya untuk ukuran efek dengan rentan 0,00 sampai 0,20 maka interpretasinya adalah lemah sedangkan untuk 0,21 sampai 0,50 interpretasinya sederhana 0,51 sampai 1,00 interpretasinya sedang dan jika lebih dari 1,00 maka interpretasinya kuat ini adalah salah satu contoh ukuran efek untuk membandingkan rata-rata 2 variable biasanya digunakan oleh para peneliti di bidang pendidikan masih tentang analisis statistik dari metode penelitian meta-analisis tentunya kita harus juga memahami tentang metode estimasinya nah metode estimasi ini terkait dengan pengambilan study yang akan dijadikan study primer yang pertama ada metode efek acak atau random effects dan ada model efek tetap atau fix effect nah perbedaan dari kedua model efek ini seperti apa sih untuk secara simpelnya model efek acak atau random efek ini dimana study primer yang kita gunakan itu benar-benar random atau acak mulai dari mungkin jenjang pendidikannya durasi perlakuannya mungkin waktu dimulai penelitiannya juga banyak sampelnya itu random artinya tidak sama beda dengan model efek tetap atau fix effect untuk random efek biasanya digunakan di penelitian pendidikan karena peneliti tidak mengatur atau peneliti tidak menjamin bahwa metode tersebut digunakan atau model tersebut atau study tersebut digunakan dalam waktu yang sama artinya tidak ada campur tangan peneliti dalam hasil penelitian dari study primer tersebut bahwa waktu atau apa yang terjadi dalam penelitian itu tidak diatur sedemikian rupa beda dengan model efek tetap untuk model efek tetap simpelnya biasanya dilakukan oleh penelitian di bidang kesehatan dimana penelitian benar-benar dirancang sedemikian rupa sehingga berlaku seragam dari waktu penelitian durasi penelitian tempat penelitian sudah diatur sedemikian rupa sehingga efeknya tetap selanjutnya berkaitan dengan validitas data statistik dalam study primer data statistik dalam study primer seperti ada rata-rata simpangan baku ukuran sampel devalue dan fevalue cenderung terhadap bias sehingga analisis bias publikasi dan sensitivitas sangat penting dilakukan untuk menjustifikasi bahwa data statistik yang dilibatkan dalam proses meta-analisis bersifat palit dan juga kredibel study meta-analisis ini menggunakan analisis plot corong ini bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman lihat terkait dengan analisis-analisis yang bisa digunakan seperti ada analisis plot corong analisis uji regresi linear eger uji field gantrim uji uji file shape and run style untuk menganalisis bias publikasinya sedangkan untuk analisis sensitivitas menggunakan alat one study remote yang ada di software CMA nah buat teman-teman yang bingung software CMA itu seperti apa dan gimana sih cara menggunakannya next video teman-teman bisa tonton jadi terus pandangin channel sahabat ilmu ya lanjut dulu di analisis karakteristik study analisis karakteristik study sendiri dilakukan jika diperoleh hasil analisis heterogenitas yang menunjukkan bahwa data ukuran efek bersifat heterogen merujuk pada Brownstein dan kawan-kawan tahun 2009 analisis karakteristik study bisa berupa jenil pendidikan demografi siswa banyaknya sampel penelitian durasi perlakuan materi dan lainnya yang kira-kira bisa menjadi turistik dari study tersebut sehingga terjadinya heterogenitas nah itu dia untuk penjelasan singkat terkait dengan meta-analisis disini aku akan coba kasih contoh disini ada judul tentang pengaruh realistik mathematics education terhadap kemampuan literasi matematis meta-analisis ini adalah salah satu selamat menikmati